Halo assalamualaikum terima kasih kalian sudah klik lagi channel masakan rumahan ya hari ini kita akan membuat sifon dari bahan putih telur saya punya banyak putih telur di kulkas ya teman-teman sayang untuk dibuang jadi saya buat jadi sifon yang lembut sekali resep selengkapnya saya tuliskan di halaman deskripsi ya ini semua bahan yang kita gunakan semua bahan ini akan kita bagi menjadi dua bagian adonan adonan pasta dan adonan mereng kita mulai membuatnya ya teman-teman yang pertama kita lakukan adalah kita membuat adonan pasta adonan pasta ini terdiri dari tepung minyak goreng tepung maizena ini saya menggunakan sari pandan jika kalian tidak ada kalian bisa menggunakan pasta pandan satu sendok teh dan santan aduk semua bahan menjadi satu aduk sampai tercampur rata ya teman-teman sampai bentuknya seperti pasta seperti ini adonan pasta sudah selesai kita sisihkan dan selanjutnya kita akan membuat adonan miringnya mixer putih telur dengan gula pasir saya mixernya selama kurang lebih 10-12 semit ya teman-teman dengan tiga tahap memasukkan gula pasirnya kita sudah agak mengembang seperti ini masukkan gula pasir yang terakhir sambil dimasukkan jus jeruk lemonnya ya teman-teman mixer kembali sampai lembut dan mengembang seperti ini jika sudah seperti ini ini sudah cukup ya teman-teman saatnya kita campurkan adonan pasta dan adonan miringnya aduk perlahan seperti ini sedikit demi sedikit ya teman-teman sampai pasta dan meringnya tercampur merata setelah merata seperti ini campurkan semua adonan pasta ke dalam adonan miring ya teman-teman karena wadahnya kurang besar saya pindahkan ke sini lalu aduk perlahan sampai rata adonan sifon sudah selesai waktunya kita tuang ke dalam loyang ini saya menggunakan liat loyang sifon yang bokar pasang seperti ini ya teman-teman ini ukuran 20 cm tuang ke dalam loyang tanpa diberi apa-apa ya teman-teman loyangnya tidak perlu dioles apa-apa lalu lakukan seperti ini menggunakan sumpit ya teman-teman ini gunanya untuk mengeluarkan rongga-rongga rongga-rongga udara yang terperangkap di dalam adonan ya teman-teman karena kita menggunakan putih telur maka hasil sifon ini nanti agak berongga jadi untuk mengurangi rongganya besar-besar kita hentak-hentakan kita keluarkan rongga udaranya ya lalu kita panggang dengan suhu 200 derajat celcius selama 15 menit setelah 15 menit nanti akan saya beri guratan di atasnya lalu saya panggang lagi dengan suhu 160 derajat celcius selama eh 40 menit atau kalian bisa sesuaikan dengan open kalian masing-masing ya teman-teman apalagi open tangkering seperti ini panasnya beda-beda ya ini saya menggunakan open hoc nomor 2 jadi dia agak besar ya teman-teman panasnya itu beda dengan open hoc nomor 3 atau nomor 4 yang agak kecil beri guratan seperti ini supaya cantik ya teman-teman saya panggang kembali selama 40 menit sampai 45 menit sampai matang ya sampai permukaannya agak-agak kecoklatan ya teman-teman nah seperti ini sudah matang ya sifonnya hasilnya cantik sekali walau hanya dengan putih telur ya teman-teman kita keluarkan dari loyang lalu dinginkan ya dinginkannya seperti ini loyang sifon ada kakinya ya teman-teman kita berdirikan seperti ini supaya uap panasnya keluar dari bawah ya dan supaya sifonnya tidak kempes ya teman-teman setelah dingin kita keluarkan sifon dari loyangnya caranya kita lepaskan dari samping seperti ini ya teman-teman dengan menggunakan pisau plastik angkat seperti ini lalu kita keluarkan bagian bawahnya menggunakan pisau plastik juga seperti ini dan bagian tengahnya dilepaskan juga dari loyangnya ya teman-teman lalu dibalik seperti ini angkat loyang bagian tengahnya ciri kasifon seperti ini ya teman-teman kulitnya menempel di loyangnya jadi cantik sekali sifon cake pandan dari bahan putih telur kita siap untuk disajikan selamat mencoba resepnya di rumah ya teman-teman sampai ketemu lagi dengan resep masakan rumahan yang lainnya terima kasih sudah menyembak sampai akhir hasilnya lembut sekali walaupun berangga seperti ini tapi dia lembut sekali rasanya sama saja dengan sifon yang menggunakan kuning telur ya teman-teman ini tetap enak dan wangi sekali karena saya menggunakan sari pandan asli sampai ketemu lagi dengan resep yang lainnya ya Assalamualaikum terima kasih 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 terima kasih